DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI Laki-laki adalah pemimpin wanita. Pemimpin apa? Penentu keputusan. Kan gitu. Dari hal kecil sampai hal besar. Finalnya di tangan antum. Itu baru normal rumah tangganya. Boleh gak istri berikan masukan? Boleh silahkan diberikan masukan. Tapi antum yang mengetuk palu. Gitu kan? Ada masalah apapun antum yang hadapi. Istri cuma terima hasilnya. Jangan nanti ada yang ketuk-ketuk jendela atau ribut-ribut. Di atap malam-malam disuruh istrinya. Kamu yang lihat dulu. Ini butuh sunat lagi nih. Ajaib ini. Antum yang berdiri hadapi tuh. Sebagai laki-laki kan gitu. Ada tamu mau datang. Nanti istri tanya. Boleh gak tamu datang? Antum yang tentukan. Oh iya baik. Bisa datang. Oh waktunya belum tepat. Mungkin minggu depan. Antum yang tentukan. Gitu kan? Dia boleh tanya antum. Masak apa? Mau makan apa? Oh iya saya mau makan ini. Gak apa-apa. Gak usah antum yang masuk ke alam itu. Gitu ya. Tapi bedakan kalau seandainya. Berhubungan dengan hak dia. Misal istri punya tabungan uang. Gitu kan? Itu hak dia. Warisannya atau tabungan sebelum nikah. Gak usah antum investasi ke situ. Oh karena saya suami. Keputusan di tangan saya. Semua uang kamu sini kasih saya. Saya yang kelola. Gak boleh. Kalau dia bilang bagaimana pendapatnya mas. Bagaimana pendapatnya abang. Bagaimana pendapat kakak. Dia tanya suamanya misalnya. Kita berikan masukan. Oh menurut aku begini. Kemudian dia mengatakan. Tapi kayaknya aku mau pilih yang ini. Ya sudah gak apa-apa. Itu kan hak dia kan. Tapi kalau keputusan yang berputar di sekitar rumah tangga. Yang antum mimpinya. Dia antum ditentukan. Gitu kan. Harusnya antum ditentukan. Kalau tidak gak stabil gitu. Apalagi semuanya. Terserah istri saya. Istri saya saja. Ini kan aneh sekali. Saya pernah bertemu dengan satu jemaah. Femi lagi umroh. Dia bilang Ustaz. Gamisnya bagus Ustaz. Saya pengen beli. Oh ya ada Pak. Di sebelah sana. Bisa Ustaz sama-sama. Bisa. Saya temani insya Allah. Udah janjian kalau nggak salah. Habis isya. Habis makan. Setelah saya tanya. Ayo Pak mau jalan sekarang. Supaya gak ketelat terlalu malam. Karena kita harus jalan gitu. Dia bilang tunggu sebentar Ustaz. Istri saya lagi ngisiin ATM saya. Karena istri saya membatasi pengeluaran saya. Hanya bisa sekian saja. Saya langsung. Bapak dibatasi sama istrinya. Ini gak salah ini. Gak salah ini. Terbaliknya nih. Harusnya Bapak yang kontrol pengeluaran istri kan gitu. Iya kan. Antum yang kasih ATM istri. Ini ya. Uang belanja sekian. Pakai uang sekian. Gitu kan. Ini kenapa terbalik ini. Hanya mau beli voucher. Mau beli celana dalam. Minta sama istri. Ini gimana ceritanya. Bagaimana kalau mau bantu orang tuanya. Bagaimana kalau dia mau sedekah ke satu yayasan. Terus istri mengatakan tidak. Terus gak jadi. Batal. Bantu orang tuanya. Karena aneh ini. Kan gitu ya. Jadi gak boleh harus betul-betul tepat disini. Pemimpin itu bukan zalim. Bukan egois. Bukan juga otoriter. Tidak. Tapi dia penentu keputusan. Boleh gak seorang suami disubuh sama istrinya. Boleh. Menurut kamu bagaimana. Tapi finalnya di tangan antum. Antum yang tentukan. Mana masalah mutawaratnya antum mempilih. Nah seperti itu. Itu yang benar ya. Allah wa'alam. Ini jangan disalahpahami ya. Saya cuma ajarkan metode. Kalau mau caranya yang benar ya seperti itu. Kalau tidak nanti gak stabil rumah tangga itu. Akhirnya nanti semuanya keputusan di tangan istri. Itu keliru. Antum gak punya wewe dan sama sekali. Maka bukan jadi pemimpin. Jadi kayak boneka saja di rumah. Yang gak ada keputusan di tangannya. Iya.